Pemirsa UNWTO memproyeksikan para wisata dunia dan Bali khususnya akan kembali ke kinerja 100% seperti sebelum pandemi yaitu 2019. Ditargetkan 7 juta wisatawan mancanegara atau Wisman berkunjung ke Bali di 2024. Namun masalah sampah, kemacetan dan kenaikan pajak akan menghadang. Sangat mungkin target meleset jika masalah-masalah tersebut tidak teratasi. Pakat Ekonomi Trisno Nugroho menyampaikan potensi peningkatan kunjungan Wisman juga sejalan dengan kondisi di Tiongkok yang diprediksikan dua lipat warganya akan berpergian ke luar negeri dari 1,5 miliar menjadi 3 miliar. Hal ini menjadi kesempatan buat Bali akan mendapat Wisman yang tinggi. Sementara itu, Ketua BTB Ide Bagus Agung Parta Adniana mengatakan pelaku usaha pariwisata di Bali khususnya travel agent saat ini sedang bergerilia ke Cina menawarkan kerjasama dan paket-paket perjalanan ke Bali dengan sekolah-sekolah yang ada di Cina. Hanya saja sejumlah hambatan masih menjadi batu sandungan di antaranya pungutan Wisman dan kenaikan pajak, sampah, kuta yang kotor, dan peningkatan kualitas layanan dari pungutan. Ketua Hibmi Bali Agung Pandey Widura mengatakan, Untuk mencapai target 7 juta Wisman dari pemerintah, Bali perlu bersaing lebih agresif lagi dengan negara lain. Sementara sejumlah persoalan masih menghantui Bali, seperti kenaikan pajak, kemacetan, dan sampah yang merupakan persoalan paling pelik yang dihadapi Bali. Dengan berbagai kenaikan pajak dan adanya pungutan, ia khawatir tak dapat meningkatkan kualitas pariwisata Bali dan nantinya akan berdampak pada tingkat kunjungan Wisman berikutnya. Sementara itu, Menparagrab RI Sandiaga Uno meminta agar anggota Hibmi yang usahanya bergerak pada bidang hiburan, untuk tidak khawatir karena pajak hiburan akan dikembalikan seperti sebelum tahun 2024, karena menurutnya semua pengusaha pasti akan terdampak dengan adanya peningkatan pajak hiburan. Sementara pungutan Wisman akan dipantau penerapannya. Ia berharap para pelaku pariwisata segera mendapatkan manfaatnya. Sementara masalah kemacetan akan diupayakan agar beban di Bali Selatan dapat bergeser ke Bali Timur, Utara, Tengah, dan Barat. Ia juga mengucapkan selamat kepada pelaku usaha di Bali karena Bali baru terpilih menjadi the best honeymoon destination. Dengan demikian, ia optimis Bali dapat mencapai target kunjungan Wisman, Cita Maya Balipos melaporkan.